Nah, dalam masalah kolesterol, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui agar terhindar dari namanya masalah kolesterol. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan naiknya kadar kolesterol Anda. Kolesterol adalah salah satu musuh kesehatan bagi banyak orang. Berbagai masalah kesehatan lainnya dapat muncul karena kolesterol yang tinggi. Mulai dari serangan jantung, stroke, hingga kematian. Jumlah penderita kolesterol di Indonesia cukup tinggi, hampir setara dengan penderita di Amerika Serikat. Di Indonesia jumlahnya mencapai 27 banding seribu orang di tahun 2003, di mana di Amerika perbandingannya adalah 30 banding seribu orang. Dalam mengenali kolesterol jahat dalam darah Anda, ada beberapa penyebab yang dapat terjadi. Jika dalam keluarga Anda terdapat jarak kolesterol tinggi, itu berarti Anda memiliki potensi yang sama. Jadi sebaiknya Anda rajin memeriksakan diri Anda dan tak lupa melakukan langkah-langkah tepat untuk mengurangi kolesterol jahat. Kurangnya aktivitas dalam keseharian dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Maka dari itu, perbanyaklah kegiatan fisik seperti jalan kaki atau olahraga lainnya. Kebiasaan lain adalah kebiasaan merokok yang meningkatkan kadar kolesterol jahat. Umumnya, saat kita menginjak usia 20 tahun, secara alami kadar kolesterol akan meningkat sedikit demi sedikit. Dengan pola hidup yang baik, kadar kolesterol akan stabil pada umur 50 tahun untuk pria dan untuk wanita adalah saat memasuki masa menopaus. Memiliki perut buncit rupanya dapat meningkatkan level triglycerides atau kolesterol jahat dan menurunkan HDL atau kolesterol baik. Maka, memiliki berat badan yang ideal tidak hanya untuk penampilan saja, tetapi juga untuk kesehatan. Pola makan adalah penyebab utama. Kita perlu menghindari konsumsi sejumlah makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Berbicara tentang pola makan, ada beberapa makanan yang mampu menjaga kadar kolesterol Anda terkendali. Buah stroberi mengandung antioksidan yang mampu menekan kolesterol jahat. Dengan mengkonsumsi minyak ikan dua kali sehari, kandungan omega-3-nya mampu memberikan dampak positif bagi penderita jantung koroner tahap awal. Pada kacang-kacangan jenis pohon seperti almond, walnut, pistachios, atau chesu, mengandung lemak jenuh yang rendah dan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Hal ini dapat menekan kadar kolesterol jahat. Konsumsi bawang putih, sekitar 1,5 siung dapat meningkatkan 30% kadar kolesterol baik dalam darah. Dan terakhir adalah kunyit. Ekstrak kunyit dapat menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pembekuan akibat menumpukan kolesterol jahat dalam darah. Nah, mulai sekarang, mari kita jaga pola hidup kita ya, good people. Nah, kalau misalnya memang seser ada gangguan kolesterol? Untungnya Alhamdulillah tidak aman ya, sehat semuanya. Karena memang terbiasa untuk menjaga pola makan, terus juga gaya hidup juga kan salah satu penentunya selain faktor genetik tadi. Nah, selain dengan obat-obatan gitu ya, bisa juga dengan ramuan-ramuan tradisional kayak misalnya tadi kunyit, bawang putih juga bagus banget. Jadi kalau misalnya Anda habis makan, ada juga orang yang bilang gini, Saya habis makan yang berlemak gitu, pasti habis itu minumnya lemon, jadi melunturkan dan sebagainya. Walaupun memang nggak bisa maksimal, tapi seenggaknya pola seperti itu bisa jadi terbiasa, jadi ngontrol. Habis makan yang lemak, habis itu dikasih serat yang tinggi. Jadi seimbang. Seimbang.